Assalamualaikum Hai penonton Youtube Terima kasih ya buat temen-temen yang udah klik video ini Kalau suka videonya jangan lupa di like, komen, dan subscribe Jadi kemarin aku habis dapet paket yang aku beli dari Shopee Ini tuh tas ya Nah ini penampakannya Harganya tuh Rp53.000 kalau nggak salah deh Terus aku pas aku buka Ya ampun Sebagus ini dengan harga Rp50.000 Cuma agak Nggak rapi ya di bagian jahitan yang tadi Tapi nggak apa-apa lah itu di bagian belakang Bisa ketutup juga kan Kalau dipakai Harganya cuma Rp50.000 Tapi kalau aku kata aku mah ini bagus banget Dipakai kondangan juga Nggak malu-maluin Nah ini ya di dalamnya ada 3 slot ya Yang tengahnya ada zippernya Kayak buat naro uang receh-receh gitu Kalau dapet kembalian Terus ini juga mod Untuk 2 HP ya Pokoknya buat temen-temen yang mau samaan kayak aku Bisa klik linknya di deskripsi Oke deh lanjut aja Ini aku mau buka Bongkar-bongkar belanjaan Belanjaan yang tadi pagi adek aku beli Jadi aku kadang Kalau misalnya pagi belanja tuh Suka nyuruh adek aku ya Kadang juga Kalau lagi aku yang mau Aku yang jalan Nah ini aku beli kol Terus juga ada ketimun Terus niatnya kan aku mau beli soto Eh mau beli Mau bikin soto Nah ini aku beli bumbu sotonya Terus juga Aku ada ikan peda Ini requestan suami aku Katanya mau makan pakai ikan peda Nah terus ada juga tomat Sama cabai Terus itu juga ayamnya Tadi aku beli setengah kilo doang Ini ayamnya langsung aja aku goreng Nanti kalau udah mateng Tinggal disuir-suir Nah sebenernya tadi aku salah ya Harusnya sebagian direbus gitu Buat nanti kuah kaldunya gitu Biar kuah sotonya makin sedap Nah ini langsung aja aku iris-iris kolnya Lumayan banyak sih aku ngirisnya Tapi aku skip aja Ini udah kelar sebagian Alhamdulillah ini sotonya udah jadi Tapi tadi aku skip ya masaknya Soalnya agak ribet Makanya aku gak videoin pas masaknya Maaf ya Nah ini penampakannya pas udah jadi Aku tadi juga bikin sambal Terus juga goreng kerupuk Nah ini aku milih Sisa-sisaan tulang Paling sedep sih Kalau tulang-tulang kayak gini Aku paling suka ketimbang sama dagingnya Terus jangan lupa juga Kalau makan sayur-sayur gitu yang kuah-kuah Nah ini kalau bikin sambal Terus dicampur deh Diaduk-aduk ke nasinya Biar makin mantep Temen-temen semua hari ini masak apa Semoga makanan yang kita makan hari ini Membawa berkah ya Amin Nah ini suami aku beda sendiri dong Dia makan ikan pedak Sama sambal Jadi tadi pagi tuh dia request Request Minta ikan pedak Sama lalapan Nah lalapannya aku beliin aja timun Nah ini aku makan Udah mau selesai Sebentar lagi Selesai makan Ini langsung aja Aku mau lanjut Gosok baju Koko Sama sarungnya suami aku Jadi ini kan video aku ambil Pas hari Jumat ya Nah ini suami aku nanti Mau pergi Sholat Jumat dulu Makanya ini sekarang Lagi aku siapin Bajunya Alhamdulillah ini udah selesai Tinggal nunggu suami aku Lagi mandi dulu Sepulangnya suami aku Dari Sholat Jumat Ini sekitar jam setengah dua Aku langsung mau pergi aja Jadi rencananya hari ini tuh Mau nengokin Saudara Ada yang baru lahiran Nah makanya nih Aku lagi mau pergi Bareng sama suami Berdua naik motor Sebenernya Perginya bareng-bareng Sama keluarga Dari suami aku Tapi yang lain ibu-ibu lagi Eh apa namanya Pada naik mobil Nah ini aku Sama suami Rencananya mau naik motor aja Berdua Ini aku Alhamdulillah Udah di perjalanan ya Mudah-mudahan Sampai dengan selamat Di tempat tujuan Amin Nah ini pas banget Baru sampai Suami aku lagi Ngerecokin orang Bakar-bakar ikan Iseng dia mah Suka ngerecokin orang Lagi ada kerjaan Nah ini Ibu-ibu Mertua aku tuh Ini Terus ini Suasana Di deket rumahnya Saudara aku Ini tuh empang Semua ya Jadi Kayak punya Apa tuh Peternakan ikan Atau apa sih disebutnya Pokoknya gitu deh Aduh Suasananya ya kan Kayaknya adem Banget gitu Kalo misalnya punya rumah Di tempat Kayak gini tuh Nah ini mohon maaf Muka suami aku Tuh ya ampun Aku tuh Betah banget disini Soalnya adem gitu Bisa liat empang-empang juga Ada ikannya lagi Aku nge-record video disini tuh Nggak banyak ya Soalnya masih malu-malu Apalagi sama Keluarga besar dari suami Oke deh Segini dulu video aku Untuk hari ini Buat temen-temen yang udah Nonton sampai habis Terima kasih Sampai ketemu lagi Di video aku selanjutnya Wassalamualaikum